Halo guys, ketemu lagi bersama saya di Deepaket Channel Nah, kali ini saya mau memperkenalkan kucing saya namanya Jimmy Atau kadang-kadang kita panggil dia Furi Kenapa dikasih panggilan Furi? Karena waktu itu matanya sempat dioperasi Jadi waktu itu matanya cuma ada satu Tapi sekarang si Furi ini kita panggil kembali dengan sebutan Jimmy Karena sekarang matanya udah gak ada dua-duanya Nah, karena matanya udah gak ada dua-duanya Jadi dia jalannya itu suka nabrak-nabrak Terus suka ragu kalau jalan seperti ini Nah, dia ini sebenarnya sudah usianya sudah 8 bulan Tapi badannya kita bisa lihat seperti sekarang ini Seperti kucing yang usianya 3 atau 4 bulan Kenapa si Jimmy ini seperti ini? Jadi waktu kemarin, waktu baru dia lahir Dia itu lahir dalam keadaan normal, sehat seperti biasanya Dia lahir dengan dua saudara yaitu si Charles dan Jimmy Sekarang kalau kita lihat Charles badannya itu gede, besar Dan dia tipenya long hair Sementara si Jimmy ini tipenya eksotik Jadi memang bulunya bulu tipe pendek Sebenarnya Jimmy ini ganteng banget Dulunya matanya belok Tapi sejak usia dia 1 bulan Dia itu sudah sakit-sakitan Sakit yang dia derita yaitu sakit flu Yang gak sembuh-sembuh Jadi kita udah bawa bolak-balik ke dokter Tapi tetap gak sembuh Sampai akhirnya juga dia sampai sekarang belum divaksin Karena selalu ada sakit Nah umur 2 bulan itu dia itu flu lagi Terus sampai menyebabkan matanya kecakar Itu gak tau ya Penyebab matanya kecakar itu Apa karena dia memang gatel hidupnya Terus akhirnya dia garuk-garuk Sampai matanya tergores Terus bengkak iritasi Sampai harus diangkat Atau kena kelamedia Saya gak tau penyebab yang pertama Tapi yang pertama yang pasti dia Matanya sudah diangkat Nah Sejak matanya diangkat itu Dia kan ditreatment Oh iya Saya belum ngasih tau ya Kalau Jimmy ini Karena dari kecil dia selalu disuntik Selalu minum obat Sehingga dia itu Sangat sensitif Atau sangat tidak percaya sama orang Kalau kita gendong Atau kita pegang Dia pasti panik Dia pasti kayak memberontak Nih seperti ini ya Terus Dia ini Tadi sampai mana ya Oh iya Setelah dia dioperasi Kita mau ngasih makan obat itu susah Terus Dia juga gak boleh dimandiin Sampai akhirnya dia berjamur Atau punya scabius yang sangat parah di badannya Nah Sakit scabius ini juga susah banget kita sembuhin Kita udah bawa ke dokter Sudah suntik jamur Terus kita juga sudah kasih Obat-obat luar Misalnya kayak salep atau apa Tapi tetep gak sembuh Sampai akhirnya Kita bawa lagi ke dokter yang lain Dan kita disarankan untuk Kasih obat Eh kasih Dioleskan sampo di Badannya itu Dan Alhamdulillah Bagus Hasilnya seminggu aja Sudah Jamur-jamurnya itu sudah rontok semuanya Dan mulai bagus Tapi Masalah datang lagi Jimmy Mata yang normalnya itu Ternyata Bengkak juga Dan Seperti ada selaput lagi Nah Saya bawa ke dokter Besoknya Ya dokter bilang itu Bisa jadi Tiga faktor Yang pernah saya posting sebelumnya Videonya bisa teman-teman cek Ya bisa karena Klamidia Bisa karena tergaruk Akibat Dia gatel Atau Bisa karena Imunnya Karena dokter melihat dia Tipe kucing yang Tidak normal Karena apa Yaitu Badannya kecil Di usianya Tujuh atau lapan bulan ini Dia terlihat seperti Kucing Berusia tiga bulan Terus Saat ini Pengobatan yang kita bisa lakukan Hanyalah Membersihkan matanya Dan memberikan obat salem Aja Dokter tidak menyarankan Untuk memberikan obat minum Karena Dokter melihat Di ginjalnya juga Sudah bengkak Jadi Diusahakan Obat-obat kimia Dihindari Nah Inilah Jimmy Kalau di rumah Dia sudah mengetahui Lokasi Dimana tempat makan Dimana tempat minum Dimana dia harus tidur Dia udah tahu Lokasinya Tapi kalau di ruko ini Dia masih Agak-agak ragu Jadi Kalau dia jalan Suka nabrak-nabrak Kalau dia jalan itu Ya Dia mengandalkan feeling Dan Kumisnya Ternyata Kumis kucing itu Bermanfaat Untuk Menjaga Kucing Supaya tidak nabrak Nah Inilah Jimmy Doain ya Supaya dia sembuh Supaya dia bisa Kembali Beraktifitas lagi Dengan Normal Nggak normal sih Ya dengan Lancar Oke Itu aja Cerita si Jimmy Mudah-mudahan Mudah-mudahan Si Jimmy ini Dapat keajaiban Atau dapat Donor mata Udah lah Pokoknya saya pasrah Dengan Jimmy ini Untuk teman-teman Jangan lupa Di subscribe Like Dan Comment ya Harus Treatment apa Yang harus kita berikan Kepada Jimmy Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye-bye Bye-bye